Halo yang bikin cewek gak mau ngechat cowok duluan Siapa disini yang suka heran kalau gebetan atau cewek yang lagi deket sama kamu tuh gak pernah sama sekali ngehubungin kamu duluan Jadi buat ngechat kamu duluan tuh dia gak pernah selalu kamu yang harus jadi orang pertama buat ngechat dia duluan Kira-kira hal apa ya yang jadi pemicunya? Apakah dia gak begitu tertarik sama kamu? Gak juga kok, yuk langsung aja ke poin yang pertama Yang pertama dia ngerasa malu dan juga gengsi Jadi di posisi si cewek dia tuh ngerasa gak yakin nih Dia berpikir Nah bisa jadi ini salah satu penyebab kenapa doi kamu tuh gak pernah inisiatif buat ngechat duluan Bisa karena dia ngerasa malu atau gengsi buat ngambil langkah pertama Dan bisa juga penyebab lainnya karena si cewek gak ngerti gimana caranya memulai sebuah percakapan ataupun ngelakuin komunikasi sehari-hari sama kamu Kalau emang penyebabnya adalah hal kayak gini, gak masalah guys kalau kamu duluan yang harus ngechat dia Ya setidaknya sampai dia ngerasa nyaman lah ya buat ngehubungin kamu duluan Dan yang kedua dia punya masalah ego Bisa jadi dia tuh gak pengen keliatan agresif, gatel, berlebihan, ataupun lebay di hadapan kamu Jadi dia tuh gak pengen diremehkan sama kamu atau bikin kamu ilfil karena dia selalu ngechat kamu duluan Eh tapi menurut kamu, kamu ilfil gak sih kalau cewek ngechat kamu duluan? Nah biasanya kekhawatiran inilah yang bikin si cewek gak berani ngechat cowok duluan Kalau alasan doi kamu itu sama seperti poin kedua ini Solusinya cukup mudah guys Kamu kasih tau aja ke dia bahwa kamu gak akan ilfil atau geli kalau seandainya dia sering ngehubungin kamu duluan Justru kamu malah seneng gitu loh You tell her guys Dan dilanjut yang ketiga dia ngerasa obrolan kamu dan dia tuh kebanyakan basah-basi Kemungkinan dia gak gitu tertarik sama obrolan kalian Entah mungkin karena topiknya yang gak seru Pertanyaan kamu yang itu-itu aja Kebanyakan basah-basi dan lain-lain Nah hal tersebut bisa jadi penyebab kenapa dia gak pernah mau ngehubungin kamu duluan Karena dia emang sengaja ngehindarin obrolan yang menurut dia itu hambar Kayak kurang garam gitu rasanya Mungkin mesti dihasinin lagi dikit biar pas So ya ada baiknya introspeksi lagi Apakah selama ini obrolan kalian tuh cuma sebatas basah-basi pertanyaan yang diulang-ulang dan gak menarik Yang keempat dia emang tipe cewek yang gak suka cacatan Perlu diinget nih ya guys ya Kalau gak semua orang itu seneng buat yang namanya cacatan Bisa aja dia punya cara komunikasi yang bikin dia nyaman Kayak misalnya dia lebih suka ngobrol ketemu langsung sama kamu Dia lebih suka ngobrol lewat telpon ataupun video call Nah kalau doi kamu adalah tipe cewek kayak gini ya jangan heran Udah pasti dia gak bakal ngabisin banyak waktunya buat cacatan sama kamu Jadi kalau ada yang nanya Kenapa ya gebetan gue kok kalau di chat tuh kayak cuek gitu Tapi pas ketemu dia tuh asik dan bawel banget ngobrolnya Nah ini salah satu penyebabnya bukan karena dia gak tertarik Tapi bisa jadi dia tuh emang bukan tipe cewek yang seneng buat cacatan Dan yang kelima dia emang gak ada niat apa-apa sama kamu Penyebab terakhir kenapa cewek gak pernah ngecat cowok duluan Kemungkinannya dia emang gak ada niatan buat komitmen ataupun pedikatnya sama kamu Jadi intinya elunya aja yang kegeeran sendiri Mungkin kamu beranggapan Ih dia baik banget tau tiap gue ngecat tuh dia selalu respon Dia ajak ngobrolnya juga asik gak pernah cuek Tapi kenapa ya dia kok gak pernah mau ngehubungin gue duluan sih Nah kan kegeeran sendiri itu namanya penyakit geernya kumat Tolong dah ya Maaf-maaf nih guys perasaan kamu sepertinya harus bertepuk sebelah tangan Soalnya keliatan jelas dari caranya dia komunikasi sama kamu Kalau ini yang lagi kamu rasain saran aja ya Daripada kamu harus terus bertahan dalam ketidakpastian Mending cus segera mundur yuk Lebih baik kamu patah hati di awal deh ya Daripada harus makan hati dalam hubungan yang lebih dalam Nah itu dia beberapa hal atau beberapa penyebab Kenapa cewek gak mau ngecat cowok duluan Diteliti dulu guys ya penyebab yang paling masuk akal dalam kasus kamu Sebelum kamu mengambil keputusan Semoga ya bermanfaat Terima kasih telah menonton